Intro Artis menekuni sebuah bisnis sudah menjadi tren lama. Ada satu lagi artis senior Thomas Georgie ternyata juga tak mau kalah. Belum lama, ia mengenalkan bisnis barunya di bidang fashion berupa brand, t-shirt, dan sleeve. Bisnis fashion ini diadaptasi dari model busana yang biasa digunakan dalam keseharian Thomas Georgie. Ketertarikan Thomas Georgie terjun ke dunia bisnis fashion awalnya dari dorongan sahabatnya Misha Sirega. Hal ini dikatakan Thomas saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan belum lama ini. Bisnis fashion itu kan yang menunjukkan saya awalnya remodel, 40 tahun remodel, terus ini hiburan, tapi fashion ini nggak bisa lepas dari saya, dan juga tentang fashion saya sangat fokus juga. Lihat bikin fashion yang lain-lain sekarang, tetap saya lakuin. Mungkin saya udah nggak jalan catwalk gitu loh, tapi tetap saya memantau punya fashion gitu loh. Nah, sebelumnya tadi Misha, kan dia ngeluarin baju pertama kali, emang awal dia dengan baju. Setelah saya, Thomas, nanti sih kamu nggak ngeluarin sebuah brand baju dulu gitu loh. Saya pikir, ngapain, iya sih. Karena kan kamu fashion global banget gitu loh. Sehari-hari orang lihat lu tuh rapih, jaling, fashion gitu loh. Yang lu kenain keren gitu loh. Kenapa lu nggak bikin fashion sendiri? Tapi lu bikin, bener juga ya. Nanti lu bikin keren sendiri gitu. Akhirnya, luar salah. Ternyata, bisnis fashion Thomas Georgie ini bisnis impiannya sejak tahun 2003 lalu. Persiapan selama 5 bulan, akhirnya ia sukses meluncurkan produknya bernama Prime yang dipasarkan mulai dari harga 200 hingga 350 ribu rupiah secara online. Berbisnis, diakini Thomas Georgie sebagai salah satu cara untuk menjaga eksistensinya di dunia hiburan. Sub indo by broth3rmax